Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Rasul Sudirman dari kelas 1D penyeluhan peternakan dan kesejahteraan hewan Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu kesejahteraan hewan atau animal welfare Animal welfare adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia Sasaran animal welfare adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia di mana intervensi manusia sangat memengaruhi keberlangsungan hidup hewan, bukan yang hidup di alam Penjelasan 5 konsep animal welfare Yang pertama, bebas dari rasa lapar dan haus dapat dilakukan dengan pemberian pakan alami dengan kandungan nutrisi yang seimbang Yang kedua, bebas dari rasa tidak nyaman dengan memerhatikan kebutuhan hewan terhadap tempat tinggal yang sesuai Yang ketiga, bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pencegahan apabila kebebasan tidak terpenuhi akan memicu kematian, ternak, dan penularan penyakit pada hewan maupun manusia Yang keempat, bebas menginspresikan perilaku alami Yang ketiga, kebebasan ini dipenuhi dengan penyediaan ruang dan fasilitas yang cukup untuk memelihara ternak Penataan ternak berdasarkan fisiologis, fisik, dan memproduksi ternak Yang kelima, bebas dari ketakutan dan rasa tertekan dapat dipenuhi dengan memberikan perilakuan yang dapat mencegah rasa takut dan penderitaan ternak Undang-Undang nomor 6 tahun 1967 pasal 22 tentang kesejahteraan hewan Untuk kepentingan dan kesejahteraan hewan, maka dengan peraturan pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang 1. Tempat dan perkandangan 2. Pemeliharaan dan perawatan 3. Pengangkutan 4. Penggunaan dan pemanfaatan 5. Cara pemotongan dan pembunuhan Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia Beberapa manfaat kesejahteraan hewan bagi manusia atau masyarakat diantaranya 1. Meningkatkan rasa kasih sayang pada manusia yang dapat meminimalkan perilakuan kerja terhadap hewan 2. Meningkatkan keselamatan kerja dan memudahkan kerja bagi pekerja yang melibatkan hewan karena perlakuan terhadap hewan dengan rasa sayang membuat hewan terutama hewan potong menjadi tenang dan tidak beringas 3. Mendapatkan hasil ternak yang berkualitas ternak yang stres dan menderita kesakitan sebelum dipotong apalagi mati sebelum dipotong akan menghasilkan daging yang tidak berkualitas baik sebaliknya ternak yang tidak stres dan tidak menderita kesakitan akan menghasilkan daging yang berkualitas tinggi 4. Meningkatkan harga jual hasil utama peternakan, daging, telur, dan susu dan juga harga jual hasil ikutan seperti kulit dan lainnya Kandang close house atau CH sudah termasuk sejahtera karena telah menyediakan suhu dan kelembapan ideal bagi ayam sehingga meminimalkan stres akibat perubahan kondisi lingkungan dan kandang close house juga dapat meminimalkan kontak langsung ayam dan organisme lain dan memiliki pengaturan ventilasi yang baik untuk menyediakan kondisi lingkungan yang nyaman bagi ternak dan juga dengan adanya blower atau tempat keluarnya udara yang ada pada bagian ujung kandang dapat mengurangi gas amonia dan kandang close house juga sudah dimodifikasi dengan berbagai alat yang canggih agar ayam broiler tidak mudah stres dan juga memudahkan pekerjaan dalam melakukan aktivitas di dalam kandang alasan saya memilih pol baktan keluar jurusan peternakan karena ingin mempelajari lebih dalam tentang dunia peternakan dan dapat belajar langsung bagaimana menjadi seorang peternak yang baik hal ini dapat menjadi bekal untuk saya menjadi seorang pengusaha di bidang peternakan selamat menikmati selamat menikmati